Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 PAA kelas A yang beranggotakan. Pertama ada Mitli Oktarianto dengan NIM Agir 2042. Lalu ada Nur Nasmi Komaria dengan NIM Agir 2031. Ada Wahyu Ika Agus Indrawati dengan NIM Agir 2064. Dan ada Modidit Iman Pramono dengan NIM Agir 2067. Saya sendiri Reskrip Nanta NIM Agir 2089. Ada Kuku Satrio Bimantoro dengan NIM Agir 2094. Dan yang terakhir ada Visa Widatul Umas dengan NIM Agir 2095. Nah di sini untuk bagian kelompok kami itu ada modul produk bagian review. Nah sebelum itu di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan ada untuk bagian pertama font-ennya yaitu ada halaman produk, ada halaman add product, dan ada halaman edit product. Itu untuk bagian font-ennya. Nah setelah itu pada bagiannya itu kita akan menjelaskan produk review yaitu get review, get review, update review, update review, dan delete review. Nah untuk font-ennya itu kita menggunakan font-en bahasa native dan untuk bagiannya kita menggunakan node.js dengan library express.js. Nah selanjutnya ada dokumentasi buat modul bagiannya jadi yang pertama ada get review. Di sini kami juga deploy buat bagiannya itu ke Heroku. Nah jadi url-nya seperti ini ada parameter product ID. Nah metodenya itu get dan type-nya semuanya js on. Dan untuk get review ini tidak memerlukan GWT karena bisa diakses oleh siapa saja. Begitu. Untuk yang parameter return dan keterangan lain-lain nanti akan masuk pada bagian implementasi. Nah selanjutnya ada get review. Yang sama. Dan metodenya pause. Dan di sini ada field. Nah di sini kita menekan autotikasi GWT karena tidak semuanya bisa melakukan review untuk membatasi. Nah selanjutnya ada update review. Di sini ada field buat ID dengan metode put. Jadi di sini juga menggunakan GWT karena tidak semuanya bisa mengubah. Dan yang terakhir ada delete review. Dengan juga ID. Metodenya bedanya yaitu delete. Seperti itu. Nah mungkin selanjutnya bisa untuk bagian front-end. Yang pertama ada titik untuk menjelaskan halaman list product. Baik saya akan menjelaskan untuk front-end bagian list product. Di sini bisa scroll ke atas. Nah untuk pertama terdapat ini untuk awal ada header. Untuk tampilan headernya di sini ada text menggunakan list. Di mana itu pertama ada text dengan tulisan high-tech. Kemudian selanjutnya dilanjutkan menggunakan list lagi. Yang berisikan untuk button-nya untuk menu produk, beralih ke menu produk, add product ataupun edit produk. Dan selanjutnya terdapat form. Yang dimana di dalam formnya terdapat icon serta text, search. Kemudian ditambah lagi dengan list icon yaitu icon hati atau favorit. Kemudian ada icon keranjang dan icon profile. Dan untuk list dari produknya sendiri itu ditampung pada flexbox. Yang dimana pada flexboxnya sendiri itu pertama diisi dengan gambarnya. Untuk gambar, kemudian ditambah lagi dengan text, untuk text judul produknya. Yang dimana disitu nyatanya adalah Acer Nitro 5. Kemudian di dalam flexnya ditambah lagi dengan harga. Yaitu untuk harganya 12 juta contoh. Dan selanjutnya setelah itu, setelah bagian judul produk dan harga ditambah lagi dengan flex yang berisi stok barang. Dan ditambah dengan terjual dan rating. Kemudian di sebelah rating ditambah dengan icon star sejumlah 5. Kemudian dan terakhir ada 2 button yang temenya ditambung juga di dalam flexbox. Di situ untuk buttonnya ada 2, yaitu ada button delete dan button untuk edit. Untuk list yang lain juga menggunakan konsep yang sama untuk produk yang lain. Untuk tampilan front end dari list produk, seperti itu. Bisa dilanjut untuk tampilan front end untuk add product dan edit product. Saya persilakan untuk rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada alaman add product dan juga edit product. Mungkin bisa dibuka untuk source code dan tampilannya. Jadi kurang lebih untuk tampilannya seperti itu. Untuk di bagian header masih sama, di mana terdapat logo high text. Terus ada beberapa menu yaitu product-edit product, search, dan juga ada icon-icon. Nah, untuk di bagian tampilannya itu sendiri, terdapat beberapa input field. Di mana yang pertama ada inputan untuk gambarnya, yang mana kita disini gunakan inputan gambar. Dan juga di bawahnya terdapat text untuk menampung tulisan ketika gambarnya di-inputkan. Kemudian di samping, terdapat beberapa inputan juga, mulai dari price, description, stock, terus kategori, serta di bawah ada button untuk inputan-inputan ini mulai dari price, description, dan juga stock, itu berdipat text. Sementara untuk yang kategori itu menggunakan radio button. Nah, dan di bawahnya itu untuk terdapat adik-adik button itu ada delete product, cancel, dan juga sales. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan ad product. Mungkin bisa ke edit product. Di edit product pun sebenarnya sama untuk tampilannya. mirip dengan ad product, namun bedanya nanti di edit product itu untuk value-nya nanti di set berdasarkan produk yang sedang ditampilkan, yang akan di edit seperti itu. Nanti akan ditampilkan menggunakan value yang ada pada input field-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk bagian edit product. mungkin bisa dilanjut ke bagian yang lainnya itu ke back-end. Baik, sebelum memasuki ke back-end, jadi di sini kami menggunakan Node.js dan Express.js sebelumnya, dan di sini kami membaginya menggunakan seperti root, service, dan middleware, dan controller. Nah, jadi untuk memudahkan pekerjaan kami menggunakan controller. Jadi di sini ada gate, create, update, dan remove atau delete. Nah, setelah itu ada root-nya. Di sini kami pakai, ini pakai router, jadi ini gate, postcode, delete seperti yang tadi. Dan di sini menggunakan middleware, ada out middleware buat yang membutuhkan GWT. Nah, GWT-nya itu nanti di-code menggunakan GWT, di-code. Jadi seperti ini, nanti kecek apakah ada GWT yang valid atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah masuk ke middleware tadi, ke controller ini ada gate, create, update, dan remove yang masuk ke bagian service. Jadi sesuai modul tadi, create, review, update, dan delete. Nah, selanjutnya untuk per masing-masing bagian, saya serahkan. Yang pertama ada gate review. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gate review. Pertama-tama menggunakan fungsi dari gate review dengan parameter product ID. Nah, kemudian mengecek untuk product ID itu sendiri terdefinisi atau tidak. Jika misal product ID tersebut tidak terdefinisi, maka akan masuk ke perintah else dan akan menampilkan pesan missing parameter. Sedangkan jika product ID tersebut terdefinisi, maka akan membuat query berupa select bintang from review where product ID sama dengan dollar 1. Kemudian menjalankan query tersebut menggunakan perintah execute query dengan parameter product ID. Nah, setelah itu kemudian untuk mengambil fotonya menggunakan perulangan. Di situ menggunakan fungsi for. Setelah loop tersebut, setelah diloop, kemudian loop tersebut akan dimasukkan ke variable review dan kemudian menjalankan query seperti yang ditampilkan di layar. Setelah itu menjalankan query tersebut menggunakan perintah execute query dan lalu dikembalikan menggunakan perintah return rest tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada create review untuk membuat review. Jadi di sini ada beberapa parameter yaitu body, files, dan user ID. Karena di sini memerlukan JWT yang akan nanti ditecode dan mendapatkan user ID. Nah, di sini saya juga menggunakan middleware buat mendapatkan file-nya. Nah, di sini ada beberapa field yang perlu juga yaitu product ID, rating, dan review. Nah, selanjutnya di sini karena ada tiga field yang perlu, di cek terlebih dahulu. Di sini saya melakukan fruit is untuk loop-nya. Lalu di cek tiap body isinya apakah handy field atau 0 atau tidak. Jika 0, nanti bakal error missing field seperti ini. Nah, bila aman berarti ini lanjut ke insert review. Nah, selanjutnya berarti di sini kita buat reviewnya yaitu insert into review dengan beberapa tab kolomnya. Jadi user ID, update ID, update ID, update ID, dan field-nya ini yaitu product ID, rating, dan review. Dengan values-nya nanti yang berisi ini. Ya, sesuai datanya tadi. Jadi ada field map buat isinya product ID, rating, review, user ID, serta know buat credit sama update ID-nya. Dan yang terakhir ada returning-nya untuk mendapatkan tab-nya setelah di insert. Nah, setelah itu bakal disimpan hasilnya ke resus ini, ke review, dan review ID-nya ini, review ID-nya ini. Nah, yang selanjutnya itu kita ngecek apakah ada foto atau tidak. Nah, ini kan tadi hasil foto, ngecek apakah ada foto atau tidak. Nah, kalau nggak ada foto, kita langsung kembali. Kalau ada berarti kita perlu upload. Nah, di sini untuk penyimpanan fotonya, kami menggunakan Firebase biar lebih mudah. Jadi, di sini pertama kita membuat variable buat foto ID-nya, nanti lalu di-loop untuk tiap filenya, lalu dimasukkan ke tabel, serta, maaf, ini ke Firebase-nya terlebih dahulu. Jadi, nanti di sini kita lihat ada insert AirPoto. Nah, di sini nanti kita buat insert ke tabel lain, lalu kita insert buat ini, upload ke Firebase-nya. Seperti itu. Lalu dilanjutkan mendapatkan AirPoto ID-nya, disimpan ke AirPoto ID-nya. Nah, setelah itu kita memasukkan ke tabel gabungan buat review sama fotonya. Menggunakan query ini, dan dijalankan ini, pada sini. Nah, setelah itu kita kembalikan review yang sudah dimasukkan. Seperti itu. Untuk create review. Nah, selanjutnya ada update review yang akan dijelaskan oleh saya. Pei, di sini saya akan menjelaskan update review. Yang mana pada update review ini ada kolom rating, review, dan update add. Kemudian menggunakan function update review dengan parameter review ID dan review body. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu list required field, yang mana field-nya ada rating sama review. Kita cek terlebih dahulu field-nya pada kolom. Kemudian apabila tidak ada, maka akan menambahkan pesan missing field. Nah, untuk selanjutnya, kita menggunakan field query untuk menentukan parameter apa saja yang perlu diupdate dan update add. Nah, di sini mengambil kolom apa yang perlu diupdate dan untuk merubah isi update add menggunakan .concat update add. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, field data mengambil nilai rating review dengan mereturn field data untuk selanjutnya menggabungkan query dengan dijalankan execute yang mana menggunakan update dan well review ID. Nah, untuk selanjutnya, nilai akan dikembalikan dan ditampilkan menggunakan return review. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan rekan saya. Ya, selanjutnya yang akan kami jelaskan adalah delete review, yang mana delete review ini merupakan metode untuk menghapus data review. Jadi, untuk programnya sendiri sudah ditampilkan. Jadi, untuk langkah pertama di sini kita lakukan adalah membuat fungsi delete review dengan parameter review ID. Kemudian pada line 128, di situ terdapat kode program juga, yang mana fungsinya untuk menghapus foto pada tabel lain menggunakan review ID. Nah, selanjutnya setelah fotonya sudah terhapus pada line yang tadi sudah dijelaskan, maka selanjutnya akan melakukan proses delete review dengan query yang sudah ditampilkan pada line 130. Kemudian hasilnya nanti akan disimpan ke variable review. Nah, sebelumnya, sebelum disimpan di situ pada line 134, query yang sebelumnya itu dijalankan terlebih dahulu. Kemudian disimpan pada variable review, dan nilainya akan dikembalikan untuk ditampilkan menggunakan perintah return review. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, kurang lebih untuk backend seperti itu. Selanjutnya, kita akan move on ke frontend lagi. Jadi, di frontend itu kan kita tadi sudah jelasin terkait penerapan API. Jadi, untuk di frontend ini kita sebenarnya bukan bagian kita, karena ini kan adalah CRUD product ya, jadi setiap user itu nanti kita mengupload barang, karena kita ingin di marketplace. Jadi, nanti user bisa mengupload barang, dan setiap barang-barang yang kita punya atau yang kita upload, itu akan ditambahkan di sini, dan juga mereka juga bisa menambahkan produk, dan juga edit produk mereka hadirkan di marketplace kami. Baik, untuk yang pertama adalah list product. Jadi, di list product ini kita menggunakan, ya, ini sebelumnya saya sampaikan itu, kalau kita ini untuk bahasanya kita menggunakan PHP untuk frontend, ya, sedikit step, dan untuk list product ini kita pakai PHP, jadi, kalau misalnya kita buka bagian di list product, atau PHP, untuk menampilkan produk itu sebenarnya ada di bagian bawah, jadi, bagian atas itu hanya untuk yang ada di bagian body itu hanya untuk menambahkan, ya, kurang lebih bagian atasnya saja, kemudian untuk bagian bawah atau list product itu kita ada script-nya, di script-nya itu di bawah, kita pakai PHP dan juga sedikit javascript ya, pakai javascript. Juga, kalau misalnya kita mau menampilkan produk itu, kita harus ambil dari API kelompok sebelah, jadi ini API-nya punya kelompok 4, ini karena yang kelompok 4 ini adalah CRUD product yang untuk API-nya, atau backend-nya, jadi kita pakai yang link-nya itu yang API product itu, jadi API product itu kita bisa mendapatkan barang berdasarkan usernya. Nah, di situ kita mendapatkan, nge-set link-nya sebagai itu, step-sp-a-a-product-bar itu, dan kita mendapatkan list product-nya, dan kita terapkan atau kita tampilkan dengan fungsi yang ada di line 86, itu ada function add product data itu, function add product data itu nanti fungsinya untuk menampilkan, yaitu tampilan yang laptop susah, Xiaomi, WhatsApp, jadi itu kita menggunakan for loop, jadi kalau misalnya ada produknya ada 5, ya nanti ada card yang tampil, atau ada produk yang tampil ada juga. Dan untuk edit-delete itu sudah terhubung sama PHP yang lain, jadi kan ada list product PHP itu juga ada add dan edit product, kurang lebih untuk list product seperti itu, jadi kalau misalnya kita mau, sekarang kita mau ke add product dulu, misalnya kita add product dulu, jadi di add product ini, ya simpel aja, ini sebuah create product ya, jadi kita sama, kita pakai API yang dari kelompok 4, karena yang menyediakan API-nya adalah dari kelompok 4, untuk produknya, jadi di add product ini, ya sebenarnya, kita cuma form doang ya, kalau bagian di add product.php-nya, jadi kita cuma ambil form-nya doang, di tampilan HTML-nya, terus kemudian, untuk apabila kita ingin melakukan sebuah pengiriman gitu, pengiriman API-nya gitu, kayak yang biasanya di postman atau di mana, itu kita fungsinya itu ada di, pakai javascript, jadi ada di send at api.js di script itu, jadi misalnya datanya sudah keisi semua, kita bisa send, api-nya pakai, yang send at api.js ini, fungsinya send at api.js, itu nanti kita menggunakan, namanya, xmlhttp request, itu adalah fungsin, punyanya javascript, yang berfungsi untuk mengirim http request, itu kita data-datanya ngambil dari yang ada di php-nya itu, jadi kita cuma pakai document.vr selector aja, dan nanti data-datanya kita kirimkan, pakai yang, xhr.onload di line di gampar itu, itu kita mengirimkan datanya ke API-nya, dan otomatis nanti di API-nya itu nambah, atau di backend-nya 64 itu nambah, jadi ya kurang lebih seperti itu untuk product. sekarang kalau misalnya edit product, nah ini agak tricky, jadi kalau edit product kan kita nggak bisa, langsung klik tombol yang di kanan atas edit product gitu kan ya, jadi kita harus buka produknya dulu, terus kita pilih produknya yang mana yang mau di edit, jadi kalau misalnya kita buka list product, terus kita pilih bagian edit, nah, jadi kita bisa edit product tersebut. ini sedikit tricky, jadi untuk edit product dulu, untuk edit product itu kan kita, kalau misalnya mau ngedit itu kan nggak mungkin, jika kita klik edit produk ini gitu kan, tidak mungkin, isinya dari kosong lagi kan, harus yang data yang sudah ada, baru kita ubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita klik edit, jadi kalau misalnya kita klik edit, nah itu kita pertama, selain melakukan edit itu, kita pertama harus nge-get product tersebut, jadi detail produknya itu seperti apa, kita itu get berdasarkan ID yang ada di pada list product itu, jadi kan setiap list product itu kan punya ID-nya masing-masing, kalau misalnya kita klik edit, nah itu ngarahinnya, ngasih tahu kalau ID produknya itu berapa, terus kalau sudah masuk ke situ, baru kita bisa ambilkan data-datanya di edit product, jadi di edit product.php ini, kita di awal-awal, line awal-awal itu ada line.php buat mendapatkan data-data berdasarkan ID yang masuk ke edit product.php ini, jadi pada saat klik edit itu, kita di URL-nya biasanya ada ID-nya, ID-nya itu nanti kita ambil, ID-nya berapa, terus kita get API, kita http get gitu ya, quest get, terus kita tampilkan dulu ke form-form yang ada ini, jadi kita set value-nya sesuai dengan apa yang kita dapatkan, jadi kalau misalnya kalian, Anda buka di form-nya itu nanti tiap value-nya ada dollar response, ya tergantung sesuai apa yang ditampilkan, kalau stock, ya stock, kalau price, ya price, kalau nunggu, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai di get, baru nanti kita bisa ubah-ubah, nah setelah ubah-ubah, kalau misalnya kita klik save, itu otomatis, ya manggil, yang ada di, send delete API.js, jadi kita untuk send API-nya, atau HTTP request-nya itu kita pakai, javascript, dan kurang lebih untuk edit, seperti itu, sama kayak add ya, jadi kita ambil data-nya dari form, dan send API-nya dari ds, terus kalau misalnya kita mau delete, itu kita, yang terapain itu yang di product itu, jadi kalau misalnya kita klik product, product itu kan ada tombol delete juga, nah, itu sama, kita, kita tinggal manggil javascript-nya, jadi javascript-nya itu ada di, send delete API.js, nah itu nanti kalau misalnya kita, tergantung ID-nya, jadi kan di list product itu ada banyak-banyak product, dan ada ID-nya, kita klik delete di list product itu nanti, sesuai ID product-nya, terus kita send, delete API, sesuai dengan yang ada di API kelompok 4, kalau lebih seperti itu untuk penerapan implementasi front-end. saya kembalikan ke Rizko. Baik itu untuk informasi antara front-end yang telah di integrasikan, dan yang terakhir, tadi sebenarnya, sepertinya buat demo MPA, apa, back-end-nya belum dijalankan, jadi disini saya akan coba buat menjalankan, yang pertama ada gate review, disini gate review itu, ada product ID, yang buat, apa, parameternya, jadi kita perlu order ID, nah saya jelankan, nanti bakal melaminkan list reviewnya, yang telah dijelaskan oleh saya tadi, buat prosesnya, jadi untuk struktur dari kelompok kami itu, yang pertama ada tiga, status, message, dan result, nah statusnya ini, nanti ngecek apakah presion atau tidak, lalu message ini, kalau misalnya ada error, nanti errornya apa, nanti bakal melaminkan disini, nah untuk result ini, isi datanya, jadi kalau gate review, nanti isinya list reviewnya, ini kan sesuai tadi, ada review ID, dan sampai, ini, ada bentuk juga, menggunakan verbi, itu pertama buat yang gate, lalu ada update lebih dahulu, jadi kalau update ini pakai parameter ID-nya langsung, buat review ID-nya, nah lalu kita pakai buat datanya itu, antara rating ataupun review, pilih salah satu, kalau tidak ada nanti bakal error, oh ya di sini, kita juga butuh, apa, buat, apa namanya, jwt, jwt, kalau misalnya disini, nah ini, jadi ini buat salah satu jwt-nya, misal tadi update review, kita tambahkan buat authorization ini, dan ini, oke, sudah desain, oh ya, karena ini tadi, berarti nanti update seperti ini, kalau misalnya kita ganti, ini juga ganti ratingnya satu, nah untuk arunnya juga, ini isinya sama, alurnya sudah jelaskan, lakukan saya tadi, lalu ada delete review, tinggal delete saja, nah sebelum ke delete, saya masuk buat create, nah untuk create ini, agak ribet, jadi saya ini pakai, apa, pakai html sendiri, buat create reviewnya, baik, sebentar, saya start, oke, di sini ada beberapa, jadi, kalau dilihat dari kodenya terlebih dahulu, di sini kita pakai authorization juga, GWT, buat create reviewnya, karena butuh user ID, nah ini isinya user IDnya itu satu, nah buat beberapa isi formnya itu, sesuai yang saya jelaskan tadi, ada user ID, user IDnya tidak perlu, ada product ID rating dan review, baik, berarti ini rating, kita bisa ubah empat, lalu ini isi text reviewnya, misal, wasp.aa, dan ini gambarnya kita bisa milih ya atau tidak, kalau misal kita ambil, pilih, ya, kita ambil, oke, lalu kita submit, kita cek, console-nya karena, kita pakai, JS buat melakukan, post-nya karena butuh authorization, seperti itu, nah, misal kita submit, ini masih sepertinya localhost, jadi, kita ganti ke Heroku, pilih uas, dan pilih gambar, kita submit, oke, setelah berhasil, nanti bakal menampilkan seperti ini, dan kalau kita cek lagi, ini bakal menampilkan seperti ini, ya, awas tadi, nah, yang terakhir ada delete review, ini tadi, berapa ya, 6, jadi kalau kita mau, delete review, kita tinggal delete saja, 6, lalu, di sini kita juga, authorization, authorization, sepertinya, sudah dihapus tadi, oke, 6, order restriction-nya ini, kita coba, send, oke, berhasil, dihapus, kalau misal kita cek lagi, ini sudah hilang, tadi, review ID-nya 6, nah, mungkin, itu buat, presentasi, demo dari kelompok kami, mulai dari awal, penelasan, front-end, back-end, dan implementasi gabungan, keduanya, baik itu, mungkin, sekian saja, dari kelompok kami, ada kurangnya, baik kata, ataupun, perbuatan, ataupun, hal yang lainnya, kami mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,